Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi geometri yaitu transformasi susunan sungguh Pada video kali ini kita hanya akan membahas 3 contoh soal mengenai materi ini Soal yang pertama Tentukan koordinat titik A 1,1 dalam susunan koordinat yang baru jika koordinat lama yaitu 2,2 Oke kita masuk ke pembahasan soal yang pertama Soal yang pertama ini kita diharuskan mencari nilai U dan V nya Karena nilai U dan V itu sebagai susunan koordinat baru dari titik A 1,1 Nah koordinat titik A 1,1 di dalam susunan koordinat baru itu kan X sama dengan 2 plus U dan Y sama dengan 2 plus V Nah itu kita masukin aja nilai X dan Y nya Jadinya kita mendapatkan X sama dengan 2 plus U Nilai X nya itu 1 Jadinya 1 sama dengan 2 plus U Nah dari situ kita mendapatkan nilai U nya minus 1 Dan yang Y sama dengan 2 plus V Itu kita masukkan nilai Y nya juga itu 1 Jadi kita mendapatkan 1 sama dengan 2 plus V Dan kita mendapatkan nilai V nya itu minus 1 Jadi koordinat titik A 1,1 di dalam susunan koordinat yang baru Adalah negatif 1, negatif 1 Oke sekarang kita masuk ke soal yang kedua Soal yang kedua itu tentukanlah koordinat A 4,8 Dalam susunan koordinat baru Jika koordinat lama yaitu 1,2 Nah penyelesaiannya sama seperti nomor yang pertama Itu hubungan koordinat lama dan baru dapat dituliskan X sama dengan 1 plus U dan Y sama dengan 2 plus V Ini 1 dan 2 ini didapat dari koordinat lamanya Nah koordinat titik A 4,8 dalam susunan koordinat baru itu X sama dengan 1 plus U dan Y sama dengan 2 plus V Kita masukin nilai X dan Y nya Di soal ini X nya 4 dan Y nya 8 Berarti 4 sama dengan 1 plus U Itu U nya sama dengan 3 Nah yang Y nya Y nya kan 8 Berarti 8 sama dengan 2 plus V Kita dapat V nya itu 6 Jadi koordinat titik A 4,8 Dalam susunan koordinat baru adalah 3,6 Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga Soal yang ketiga ini tentukan persamaan garis 2X plus Y sama dengan 5 Terhadap koordinat baru setelah diadakan translasi sumbu Sehingga koordinat titik asal yang baru dengan koordinat lama adalah negatif 4,2 Jadi penyelesaian nomor 3 ini seperti ini Hubungan koordinat lama dan baru itu dapat kita tuliskan dengan X sama dengan negatif 4 tambah U Dan Y sama dengan 2 tambah V Setelah itu kita substitusikan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 5 Nah kita masukkan nilai X dan Y nya itu dengan negatif 4 plus U untuk X dan 2 plus V untuk yang Y Jadi 2 dikali negatif 4 tambah U ditambah 1 dikali 2 ditambah V sama dengan 5 Setelah kita substitusikan nilai X dan Y nya ke persamaan garis 2X plus Y sama dengan 5 Kita mendapatkan 2U plus V dikurang 8 ditambah 2 sama dengan 5 Nah minus 8 tambah 2 itu kan minus 6 Nah itu kita pindah ruas atau kedua sisi ditambah 6 itu juga bisa Nah hasilnya 2U tambah V sama dengan 11 Jadi persamaan garis dalam susunan sumbu yang baru adalah 2U tambah V sama dengan 11 Oke sekian saja video pembahasan soal kali ini tentang transformasi susunan sumbu Semoga pembahasan kali ini dapat dimengerti dengan mudah Sekian saja untuk video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton